Bertahun-tahun yang lalu, pas nonton di Youtube, banyak banget Youtuber yang pake sunscreen ini sebagai primer. Hai, kembali lagi di e-Beauty bareng gue Gris dan aku Santi. Kali ini, seperti judul videonya, kita mau kasih rekomendasi 10. 10 sunscreen. Jadi 10-10nya ini udah kita cobain dan kita juga suka. Ada harganya yang terjangkau banget dan ada juga yang agak-agak premium. Tapi finishnya juga beda-beda dan kita bakal bahas satu-satu di video ini. Jadi buat kalian yang udah nonton video pertama kita yang 10 step Korean skincare, pasti tau dong pentingnya produk yang namanya sunscreen. Nah, di sini kita cobain banyak banget sunscreen-sunscreen dari negara-negara di Asia dan kita mau bahas satu-satu nih. Yang pertama, ini kita mau bahas dari Biore, namanya Biore UV Aqua Rich. Klaimnya dia SPF 50+, dan ini salah satu sunscreen yang banyak banget dibahas sama orang-orang. Karena harganya, pertama harganya lumayan affordable, kedua dia juga teksturnya lightweight. Jadi enak banget dipake buat orang-orang yang gak suka pake sunscreen. Soalnya masih banyak orang yang ngira kalo sunscreen tuh pasti lengket, greasy di kulit. Terus kalo dipake iya keliatan kayak setan gitu kan. Padahal banyak sunscreen yang formulanya udah bagus dan nyaman dipake. Jadi teksturnya itu kurang lebih kayak gel. Emang sih agak putih, cuman dia ketika dibahurkan tuh jadi kayak watery gitu loh. Iya, gak ada warnanya. Gak ada warnanya, jadi transparan dan rasanya kayak pake essence atau light gel gitu. Cepet menyerap, dan kalo udah menyerap dia gak berminyak. Jadi bener-bener kayak mukanya kayak abis pake skincare biasa gitu. Nah, Biore tadi itu kan salah satu sunscreen yang disukai orang dari brand Jepang. Nah, kita ada juga satu lagi. Ini udah pernah dibahas juga waktu di video produk pilihan menarik dari Jepang. Ini DHC Suncut Q10EX. Dia tuh ada SPF 50+, dan PA+++++. Kalo di-compare, coba San. Ini 50 gram, yang ini tuh 80 gram. Jadi emang lebih besar. Dan ini sunscreen yang menurut gue paling bagus buat olahraga. Karena dia tuh water resistant. Jadi kalo keringetan, panas-panasan. Gak terlalu kayak lengket-lengket lundur gitu rasanya. Iya, dia gak langsung keliatan kayak aduh kalo mau pake makeup dikit juga masih gak apa-apa. Nah, ini kalo dibandingin teksturnya mirip. Lumayan mirip sih ya. Lumayan mirip. Dan menurut gue ini lebih lembab. Terasa lebih lembab daripada Biore. Dia mengandung banyak ekstrak-ekstrak juga dan mengandung antioksidan. Jadi sebenernya lumayan membantu untuk menjaga kulit dari sinar UV. Dan dia ada hyaluronic acid-nya. Jadi emang berasa sih kalo abis pake ini, kulitnya berasa lebih lembab. Jadi kayaknya we would recommend this untuk orang-orang yang kulitnya lebih cendung-kering. Kalo ini mungkin kalo buat yang berminyak juga. Berminyak cocok. Yang ini agak normal. Iya normal gitu. Tapi kulit aku kombinasi pake ini masih bisa sih sebenernya. Yang gue suka lagi, sunscreen ini tuh gak mengandung paraben. Dan dia tuh gak mengandung set warna dan gak ada kewangi. Jadi wanginya tuh bukan wangi yang gak enak enggak. Dan wanginya juga bukan yang wangi banget. Itu juga enggak. Sebenernya kayak bau-bau skincare pada umumnya sih. Jadi ini nyaman banget sih dipakenya. Teksturnya enak, wanginya juga enak. Jadi recommended banget. DHC ini harganya emang lebih mahal dibandingkan Biore. Ini Rp380.000 ya sekitar itu untuk 80 gram. Cuma mungkin yang bikin agak pricey tuh karena dia mengandung Q10. Jadi Q10 ini koenzim Q10 sih disebutnya. Ini salah satu kandungan yang berfungsi sebagai antioksidan yang bagus untuk menangkal radikal bebas di kulit. Jadi kayak emang sunscreen tapi ada skincare benefit-nya juga gitu. Next ini dari Country & Shrimp Honey UV Water Gel. Nah ini aku beli kemaren waktu ke Jepang karena suka banget sama honey eye roll on-nya itu. Jadi pengen cobain UV-nya karena ternyata si Country & Shrimp ini punya banyak banget produk yang macem-macem. Dan UV ini menarik karena dia ada dua ukuran. Satu lagi bentuknya pump bottle gitu. Cuma karena pengen cobain beli yang 45 gram. Teksturnya lumayan mirip dengan Biore tadi dan DHC karena dia bentuknya gel, lumayan watery. Lebih creamy dibandingin Biore. Agak mirip dengan DHC ya. Nah karena teksturnya tuh tergolong-lombap. Jadi ini enak banget untuk dipakai sebagai base sebelum pakai makeup. Jadi kayak biar dewy-dwy gitu ya. Terus kayak foundation atau cushion-nya juga kayak lebih nempel gitu. Iya lebih nempel sih bener-bener. Kalau pakai yang ini. Berikutnya ada sunscreen dari Renard Blanc. Ini namanya multi-layer sunblock. Udah ada SPF 50 dan PA+++. Ini kemasannya lucu banget, bantet, beda dari yang lain. Dan mengingatkan kita akan hand cream ya. Terus teksturnya creamy. Menurut gue kayak krim pelembab malah. Iya jadi kayak moisturizer ya malah ya. Dan ini tergolong sunscreen yang melembabkan. Ini juga melembabkan dan tapi walaupun lembab gak lengket. Dan ada fragrance-nya by the way. Tapi kalau dilihat dari list ingredient saya pun fragrance-nya itu paling bawah. Kalau gue sih suka banget dengan wanginya. Karena wanginya tuh lembut banget, enak. Dan kulit orang kan emang beda-beda ya. Misalkan kayak gue dan Santi tuh sebenarnya kulitnya kombinasi berminyak. Tapi kalau gue lagi pake acne treatment yang kering banget. Gue butuh beberapa skincare ya. Lebih hydrating. Dan moisturizing gitu. Dan sunscreen yang kayak gini nih. Ikut membantu supaya kulit gue nyaman sepanjang hari. Berikutnya sunscreen dari Cosarex. Pasti udah pada tau kan. Memang sih ini belum available secara resmi di Indonesia. Tapi bakal ada soon. Tunggu aja. Nah sunscreen dari Cosarex ini mengklaim kalau dia itu syuting. Karena dia mengandung aloe vera extract. Nah buat kalian yang kulitnya suka sensitive, merah-merah. Atau kayak suka gampang alergi. Dan gampang alergi kalau kena debu atau panas. Ini tuh sebenarnya enak banget. Karena dia juga syuting ketika kamu pake. Dia agak lebih creamy dibanding yang lain. Teksturnya mungkin lumayan mirip dengan country stream tadi. Atau si Renat Blanc. Dan lebih lama ketika dibaurkan. Dia gak akan putih white cast ya. Dan juga gak bakal kayak bikin makeup kamu terlalu brisi sih sebenernya. Untuk size, aloe syuting sun cream dari Cosarex ini sama dengan Biore. Dia 50ml untuk 1 botol. Dan harganya sekitar Rp150.000-Rp200.000. Jadi dibandingin sunscreen yang lain. Ini termasuk yang masih lumayan affordable. Next ada dari brand Korea juga. Lee Ji Ham. Ini namanya Live Sun Cream SPF 50+, dan PA+++. Nah yang ini agak beda. Karena dia ada sedikit tint warnanya. Jadi kalau liat dari pertama kali pake. Gak kayak yang lain ya. Nalaikan putih gitu ya. Transparan. Dan kalau ini nih cream. Tapi ada warna dikit. Pertama gue liat juga agak-agak kaget. Aduh ini ngaruh gak ya ke makeup. Tapi kalau udah dibaurin. Dia lama-lama warnanya nyatu kok dengan warna kulit. Cuma yang bikin beda juga dia tuh ada efek kayak. Bikin kulit keliatan lebih cerah. Lebih seger gitu. Kayak agak efek-efek brightening gitu ya. Jadi ini kayak menurut gue sih bisa juga dipake sebagai kayak illuminating primer gitu. Sebelum pake makeup. Supaya mukanya dewy-dwy glowy ala-ala Korea. Jadi kayak yang bawah gue pake. Yang atas enggak. Yang bawah nih keliatan lebih berkilau sedikit. Kalau yang atas flat aja gitu biasa. Sunscreen ini ada wanginya. Emang ada kandungan fragrance-nya. Cuma dikit juga. Bukan yang kayak yang atas enggak terlalu wangi sih. Baunya bau-bau. Lembut banget. Sunscreen. Menurut gue ini salah satu yang melembabkan juga. Jadi mirip-mirip kayak Renard Blanc dan Cosrx. Jadi kalau kulit kalian cenderung kering, normal. Atau kalau kulitnya kombinasi berminyak pun juga gue masih pake ini masih gak apa-apa. Jadi namanya cream sih biasanya lebih creamy ya. Karena yang tadi Biore dan DHC tuh semuanya namanya gel. Sunscreen ini juga mengandung Moringa oleh Vera Seed Oil yang bagus untuk kulit sensitif. Jadi bisa menenangkan kulit sensitif juga. Dan ada Lutin Peptides-nya untuk membantu kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri. Perbaiki kulit lah. Harganya Rp. 300.000 untuk Rp. 50 ml. Karena banyak fungsinya dan bisa sebagai primer juga menurut gue ini worth it sih untuk dicoba. Nah berikutnya dari Nisha. Ini all around essence sun milk. Sunscreen dari Nisha ini sebenarnya ada beberapa varian. Ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang warna gold juga. Kalau yang hijau ini khusus untuk yang water and sweat resistance. Jadi cocok dipake di Indonesia dengan iklim yang panas dan humid dan lembab ini, ini oke banget. Karena ketika dipake dia gak akan bikin makeup luntur. Walaupun dia bilang bentuknya sun milk, cuman sebenernya lumayan agak kayak gel sih. Ini juga enak dipakenya. Teksturnya gak? Ini kan putih nih. Ketika di blend langsung jadi kayak water gitu. Harganya sekitar Rp. 250.000 untuk yang size besar. Ini size yang kecil sebenernya. Dan kenapa aku suka banget sama si sun milk ini juga karena ketika dipake ada efek-efek kayak cooling gitu. Jadi kulitnya kayak agak dingin gitu. Jadi nyaman gitu loh dan cooling sih. Itu coolingnya enak banget. Produk berikutnya adalah Voterpoo Facial Sunseal. Jadi skincare entusiast Indonesia pasti udah pada tau dan banyak banget juga yang suka dengan produk ini. Nah bentuknya beda. Kemasannya tuh pake pump. Sementara yang lain tuh tube dan botol biasa. Ini ada pumpnya. Nah teksturnya ini menurut gue agak unik. Karena waktu pertama kali coba agak kaget sih sejujurnya. Karena begitu dibaurin tuh kayak agak ngegumpel dikit gitu. Tapi ini gak apa-apa sih. Kalau dibaurin terus dan sampai nyerep juga rata dan cocok untuk kulit berminyak. Iya karena hasilnya lumayan matte sih. Ketika dipake jadi gak seperti yang lain-lain agak-agak glossy di muka. Yang ini lumayan matte. Ini udah langsung set. Udah nyerep di kulit dan udah gak terasa lengket sama sekali gitu. Produk ini mengandung SPF 50 dan dia juga punya klaim bisa membantu mengatasi masalah hiperpigmentasi. Jadi dia selain melindungi juga memperbaiki kulit yang rusakkan nasi narmatahari. Harganya Rp245.000 untuk kemasan 30 mili. Berikutnya sunskin dari Jepang lagi yaitu Anessa. Nah buat kalian yang udah pernah jalan-jalan ke Jepang atau ke Korea pasti pernah liat ini. Karena ini tuh hits banget di sana. Bahkan di Thailand juga terkenal banget. Pertama kali aku tau dia ini terkenal banget aku juga bingung sih. Karena harganya lumayan mahal dibandingin sunskin Jepang lainnya. Dia itu dijual sekitar Rp400.000an. Jadi tergantung rate dari harga dari Jepang atau Korea atau Thailandnya. Cuman harganya kurang lebih sekitar Rp400.000an untuk 60 mili. Ternyata setelah dicoba memang sih dia beda sama sunskin lainnya. Dia namanya Milk. Bentuknya namanya Milk. Dia teksturnya paling cair ya. Cair banget. Dan yang sebenernya bikin dia beda dari yang lain adalah finishnya itu agak-agak powdery. Jadi beda-beda sama sunskin yang lain. Dan dia juga claim bahwa ini tuh sangat-sangat water proof dan get stronger ketika basah. Jadi kalau misalnya kena air, dia efeknya lebih melindungi kulit gitu. Jadi dia nggak gampang luntur ketika kena air. Yang terakhir, tadi kan Santi udah bilang kan Nessa. Sekarang ini kita sebut aja langsung ke kepala sukunya. Ini si Seido Perfect UV Protector. Udah ada SPF 50+, dan PA+++. Nah, ini yang harganya paling premium dibandingkan yang lain. Rp650.000 untuk 50 mili. Emang kalau beli sendiri agak-agak sayang. Ya, paling kalau pakai tiap hari. Tapi kalau dikasih orang, senang banget pasti. Ini bisa buat kado loh. Kado buat mama, buat temen, buat pacar. Bisa kasih sunscreen gitu. Langsung wow, si Seido gitu kan. Terus dia tuh yang gue suka, teksturnya ringan banget. Teksturnya ringan. Sebenernya ini udah terkenal banget ya untuk kualitasnya yang oke banget. Bertahun-tahun yang lalu, pas nonton di YouTube, banyak banget YouTuber yang pakai sunscreen ini sebagai primer. Katanya makeupnya lebih awet, lebih tahan lama. Dan emang kalau udah, ini kan dibaurin kalau udah agak-agak set, dia tuh agak sedikit, agak-agak lengket. Nah, itu yang bikin makeupnya lebih nempel dengan bagus. Dan kalau dibandingin ya sama semuanya, emang ini yang dapet hasil kalau habis pakai foundation atau cushion, paling smooth tuh kalau bawahnya pakai ini dulu. Sebenernya lumayan mirip ya sama Anissa, karena bisa jadi primer juga sebenernya. Dan yang gue suka juga, dia tuh formulanya non-comedogenic dan water resistant. Nah, yang non-comedogenic tuh penting banget buat orang yang berminyak. Dan acne-prone. Jadi, bener-bener nggak nyumbat pori-pori, dan aman dipakai, dan nggak bikin breakout sama sekali. Nah, kita kan udah kasih lihat nih, banyak banget tipe sunscreen. Ada yang milk, ada yang essence, ada yang gel. Beda-beda juga mereknya, beda-beda juga finish-nya. Harga juga beda-beda. Tapi, yang pasti adalah, jangan pernah lupa pakai sunscreen setiap hari. Karena sunscreen itu adalah produk anti-aging terbaik yang bisa kamu pakai dari sekarang. Jadi, sebelum kalian mikir-mikir nanti pakai serum apa, atau udah boleh pakai retinol atau belum, pakai dulu sunscreen. Karena sunscreen itu adalah investasi terbaik buat mencegah penuhan dini. Matcina matahari itu sebenernya adalah salah satu faktor terbesar untuk penuhan kulit. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Setuju banget. Karena sunscreen juga skincare lho. Dan, seperti skincare pada umumnya, harus disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan kulit. Jadi, kayak misalkan gue, kalau kulit gue lagi berminyak banget, gue tentu aja pilih yang lebih matte, yang lebih cepat nyerap dan oil-free. Kalau kulitnya lagi kering, kebanyakan pakai acne treatment atau segala macemnya, gue pilih sunscreen yang bisa lembabkan. Jadi, bisa di-adjust dengan kebutuhan kulit. Dan, pilihannya seperti yang tadi kita udah sebutin, udah banyak banget yang bisa kalian coba. Jadi, udah nggak ada alasan untuk skip sunscreen. Untuk kalian yang mau pakai sunscreen, perhatikan juga jumlahnya ya. Karena, kalau misalkan pakai segini untuk seluruh muka dan leher, udah pasti nggak cukup. Jadi, pastiin aja untuk pakai sunscreen secukupnya yang bisa meng-cover seluruh muka dan leher. Jangan lupa leher ya. Dan, kalau kalian mau pakai sunscreen sebelum makeup, pastiin sunscreennya tuh cukup menyerap dulu di kulit. Jadi, diemin aja dulu beberapa saat. Jangan langsung pas masih basah, langsung pakai foundation, pakai cushion gitu-gitu. Jangan dulu, sabar dulu sebentar. Biarin sampai penyerap dan begitu udah set, udah kebentuk lapisan pelindung untuk kulit, baru deh pakai makeupnya. Itu dia tadi, rekomendasi sunscreen dari kami. Nah, kalau kalian punya sunscreen favorit lain yang menurut kalian ini juga bagus loh untuk dicoba, tinggalin di kolom komentar bawah ya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like dulu videonya, subscribe ke YouTube channel Sosiala Beauty Journal, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Thank you for watching, and see you on our next episode. Bye!